hai oke eh kesalahan pagi dulu nah ini jam 7.08 dan apa namanya Alhamdulillah jadi kita pesen hotelnya yang ada sarapannya dia pagi-pagi enggak capeknya sarapan tapi kalau kemarin pas dua hari yang di hotel busuk itu tapi memang enggak enggak pesen sarapan karena biar sarapan di luar dan sarapan di saat ikut turkipi Island terus ya Alhamdulillah ini makanannya masih oke ya kalau dibilang nggak lengkap juga tapi porsi makan kita sebenarnya hanya cukup ini aja untuk sarapan enggak terlalu banyak ya yang penting pelayanannya masih oke tempat masih bersih ya ini Hai keberapa tempat dari tempat hari ini rencana kita mau sholat Jumat kerana hari Jumat Jumat kita mau nyobain sholat Jumat di silent eh di Phuket di Phuket dan paling hari ini agendanya mungkin ada beberapa ke pantai dan ada beberapa ke tempat-tempat ikonik ya kayak old town dan lain-lain ini oke oke ikutin terus perjalanan kita hari ini di hari keempat menang-lain menang-lain selamat menikmati nah malam ini aku lagi ada di Civa naik market guys nah kita mau makan, mau lihat-lihat nah kita mau makan, kita mau lihat-lihat orang-orang jualan juga kalau kita mau tahu harganya berapa hai guys oke guys ini kita lihat nih kayak topi harga 160 baht 140 baht batu nih guys, batu-batu KW kali berapa nih 220 80-100 ribu lah ya baju nih 40 ribu nih 40 ribu kayak gini nih 320 baht 320 320 berarti 120 ribu lah ya 120 ribuan kali 120 ribu, wah ini nih baju baju asli asli Thailand bos baju bola asli Thailand nih berapa ini harganya 199 berarti sekitar 70 ribu nih ini bajunya mantep nih baju bola Thailand ini kan pasti tapi keren nih guys berapa tapi nggak ada tulisannya coba guys kita lihat lagi ke sebelah sini ini harganya ini ada yang tadi tertera sih ini buat bocil terus itu ada baju-baju 180 baht itu guys kamu ini aja Beb oke nah ini dia makanan-makanannya guys yuk kita lihat guys makanannya kita lihat ya makanannya ini ada apa aja ini wuh kikil kali ya apa guys ikan no kurame ini apa ini guys kok ini babi guys kok oke ini nih yang kayak kemarin kamu beli nih Beb ini ini oh ini me-mehnya ini guys mantep banget wudu-udu tuh kalian nih berapa nih 30 baht guys 30 baht guys ini kue-kuean guys ada sushi-susian wuh nih Beb lengkap Beb tuh banyak banget satu sih ini Oh ini kayak rujak-rujak gitu kalian 40 bar 50 bar ada cuminya Oh ini kayak rujak-rujak gitu guys yang bau nih eh bau banget ya tapi ini buahnya nih Oh ini bep-bep-bep wuuhu 24 ini gila apaan guys gulet tuh halo guys ini dia eh restoran untuk sarapan paginya guys ya jadi ini dia sarapannya ada apa sih guys coba kita lihat guys nasi goreng cap chai terus telur gitu nama mie ya gitu terus ada roti-rotian buah-buahan ada apa nih sandwich sama ini ya crackers ya crackers roti kopi-kopi ya ini dia kolam renangnya jadi setiap gedung nanti dia ada kolam renangnya nah disini kan karena hotel ini tuh ada tiga gedung ya tower 123 nah tower 2 nya juga ada kalau menang kalau tiga nya juga ada pemandangannya bukit tuh gunung di sebelah sana bukit ya lebih tepatnya nah disini juga kayaknya rata-rata hotel-hotel kolam renangnya ini di sebelah ada hotel sebelah nih ada hotel beda di atas juga kalau renangnya sama kayak kita guys Oke guys ini hari kelima ya ini hari kelima kita di Phuket nah hari ini kita mau check out dari hotel yang kedua ini kan hotel kedua nih hotel pertamanya 2 malam hotel keduanya 2 malam nah hari ini kita cekot mau pindah hotel yang ke bintang 5 yaitu Fisherman Hotel kayaknya nah nggak jauh dari sini masih di daerah patong-patong juga ya guys ya oke nah ini bawaan gua nih udah ready mau check out banget jadi ini persis di depan hotelnya itu ada kayak buat nongkrong-nongkrong ya outdoor gitu buat ngerokok tamu-tamu nah istri gue lagi check out di sana guys di sini nggak ada depositnya nggak ada deposit kayak hotel yang sebelumnya hotel sebelumnya udah jelek gitu ada depositnya lagi 500 baht kemarin tuh ya ya murah sih 500 baht cuman 200ribuan ya 200ribuan Oke guys kita mau review nanti hotel yang berikutnya yaitu Fisherman bintang 5 nih katanya mantap atau enggak ya guys ya Oke guys ini kita udah ada di hotel selanjutnya ini hotel ketiga kita di hari kelima enam dan tujuh nah jadi ini dua malam kita di sini hotel bintang 5 namanya Fisherman Hotel Oke kalau kalian mau lihat reviewnya nanti gua review dan ada detailnya juga kalau mau lihat nanti gua bikin di video terpisah ya yuk kita lihat guys hotelnya kayak gimana kita mau cekin dulu guys ya selamat menikmati selamat menikmati oke guys sekarang ini kita sudah pesan tadi pesan nasi goreng aja karena kemarin sempet apok ya gara-gara makan di tempat kayak gini ternyata ada bau yang nggak sedap itu guys dan itu aneh baunya kita nggak pernah cium lah pokoknya di Indonesia nah jadi ini kita try dulu coba satu menu kita nasi goreng ayam beli satu aja tapi kita beli minum tadi dua nanti kalau enak baru kita pesan lagi oke oke nah karena kemarin yang agak enak itu pas pesan di depan sebelahnya meski nuruluda juga ya kalau ini depannya meski nuruluda nah kami kemarin ini tuh karena penasaran aja ada beberapa orang yang kayak review di youtube katanya mantep nah sebenarnya yang tadi penasaran itu lauk-lauk yang di depannya itu guys lauk yang di depannya itu biasanya kalau pagi banyak banget tadi ternyata kan lauknya udah pada habis gitu ya guys ya udah nggak ada gitu jadi ya udah akhirnya kita pesan yang ada di menu oke guys ini makanannya udah dateng ini nasi gorengnya ya nasi gorengnya agak beda sama Indonesia ya warnanya agak pucat tapi kita lihat nih kayaknya ada apa ini oh bukan ketyo ya kirain ketyo ternyata pakai sawi putih tuh ada sawi putihnya nah kita mau coba dulu nih guys kita mau coba dulu enak atau enggak karena kalau kemarin kroma bau itu guys jadi kita tes dulu kalau enak baru kita pesen lagi kalau enggak ya kita cari makan tempat lain dulu guys ya inilah kalau resiko di negara orang guys mau nyoba-nyoba makanan guys tapi ini tuh rame banget nah ini lidah kita yang salah lidah gue yang salah atau lidah orang-orang ini emang udah terbiasa dengan rasa yang seperti ini yuk kita cobain guys ini apa ini ayam ya coba guys ya enak ya boleh lah tapi pesennya nasi goreng mungkin kalau enggak mau kecewa soalnya kalau yang main-main itu kan ada kayak ini ya kayak apa kari-kari gitu nah di kari itu tadi ada beberapa kari yang gue ciumnya itu ada kayak bau aduh gue enggak tahu bau apa anjir banget kayak rembung itu lah semi-semi kayak rembung dan itu apa namanya daunnya tadi ada kayak daunnya gitu kayak daun salam atau daun apa itu yang gue cium itu bau banget parah dan hampir di seluruh pusat itu bau banget nah makanya jangan pesen-pesen yang kayak kari-kari gitu ya guys ya ya mungkin buat lidah mereka sudah biasa ya kalau lidah kita nggak tahu oke selamat makan oke guys ini dia pantai patong beach namanya ya jadi kalau di kayak di Bali dia kayak di kute cuman ini lumayan panjang juga kayak di kute juga ya jadi mirip-mirip banget kayak di kute jalanannya pantainya hotel-hotelnya mirip-mirip banget guys nah cuman apa ya ya mungkin gua nggak nemuin orang lokal aja sih disini bener-bener disini tuh turis mancanegara semua ya bahkan orang Thailand pun gua kayak nggak ketemu gitu guys oke guys selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!